Intro Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wang Satmaja mengatakan ada 3 jabatan tenaga honorer yang diprioritaskan untuk ditangani selama masa transisi. Hingga 2023, jabatan tersebut yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Skala prioritas diambil lantaran pemerintah saat ini tengah memperbaiki komposisi aparatur sipil negara yang saat ini paling banyak diisi tenaga administrasi. Persantase tenaga administrasi saat ini adalah 39,1% dari total formasi PNS. Padahal, pemerintah lebih membutuhkan pegawai teknis untuk bisa berlari kencang. Tenaga administrasi juga mendominasi jumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat oleh pemerintah. Hingga 2013, jumlah tersebut adalah sebesar 249,400 tenaga administrasi honorer. Dari data yang sama hingga 2013 soal tenaga honorer K2, ada 157,210 guru, 86 dosen, dan 6,091 tenaga kesehatan yang belum diangkat sebagai pegawai plat merah. Dari jumlah tersebut, 12,883 orang guru dan 464 orang tenaga kesehatan berpotensi mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Bagi yang gagal atau tidak bisa ikut seleksi lantaran tidak memenuhi persyaratan, mereka bisa mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Sementara bagi yang tidak bisa masuk ke skema tersebut, mereka masih bisa diberi kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansi dan peraturan yang berlaku, dengan bayaran yang sesuai upah minimum regional. Dari potensi tersebut, 6,638 guru honorer telah lulus seleksi CPNS 2018 dan 2,115 orang tidak lulus. Sementara 4,328 tidak mendaftar CPNS 2018. Berikutnya, ada 55,937 orang yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2019. Sebanyak 34,954 orang memenuhi nilai ambang batas seleksi namun belum diangkat. Pada formasi tenaga kesehatan, 173 orang lolos seleksi CPNS 2018 dan 38 orang tidak lolos. Sementara yang lolos ambang batas seleksi P3K 2019 ada sebanyak 1,792 orang. Pada formasi tenaga penyuluh pertanian, 11,670 orang telah memenuhi ambang batas seleksi P3K di tahun 2019. Berdasarkan Pasal 96 PP-49 tahun 2018, pejabat pemerintah memang telah dilarang untuk mengangkat tenaga non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Pada Pasal 99 disebutkan bahwa tenaga non-PNS masih bisa tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun setelah aturan itu terbit. 5 tahun yang dimaksud adalah masa transisi dan berlaku hingga 2023.